Terima kasih Jujur semula kami ketika beberapa tahun yang lalu kita melihat di televisi maupun di media-media masa yang dimana saudara kami yang apakah itu Ahmadiyah atau yang lain bahkan itu kok seperti dikuyo-kuyo ya artinya kurang sepaham dengan apa yang dilakukan. Oleh kegiatan Ahmadiyah. Namun setelah kami datang sendiri melihat sendiri mengamati dan kami datang disini dengan banyak teman dengan kurang lebih 40 orang ini disambut dengan begitu ramah. Juga kita disambut dengan penuh kehangatan kami merasa bahwa apa yang di luar sana itu ternyata tidak seperti apa yang dibicarakan di luar. Itu yang pertama. Kemudian kesan kami yang kedua adalah bahwa ternyata Ahmadiyah adalah jemaatnya sangat ramah sangat luar biasa terbukti dengan sambutan-sambutan yang begitu hangat, begitu menyenangkan ya begitu apa ikatan kekeluargaannya sangat-sangat luar biasa. Itu yang kami tangkap dan yang saya baru kali ini datang di Markas Besar Ahmadiyah di Parung Bogorima. Kurang apanya Ahmadiyah ya. Didatangi pintunya dibuka, mau diikuti forumnya juga boleh. Menurut saya tidak ada alasan untuk mencurigai. Tidak ada, sudah tidak ada alasan. Nah, yang terpenting adalah masyarakat harus tahu, jangan hanya membaca berita yang sudah dibingkai. Tapi, lihatlah Ahmadiyah dari 0 km. Ayo ke sini, simpulkan sendiri. Kesediaan, kemauan, kesanggupan Ahmadiyah untuk menerima tamu bahkan dari luar, bukti bahwa Ahmadiyah adalah bagian dari Indonesia. Kalau sudah menjadi bagian dari Indonesia, tidak ada alasan untuk melihat Ahmadiyah sebagai the other, orang lain. Sehingga, buang jauh-jauh kecurigaan itu. Tidak ada alasan. Karena ini pengalaman kami hadir untuk berada di tengah-tengah komunitas jemaah Ahmadiyah. Tentu, sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Karena selama ini kami hanya mendengar tentang jemaah Ahmadiyah yang berkait dengan penolaan, berkait dengan macam-macam perlakuan yang lebih negatif dari beberapa ormas dan juga beberapa kelompok-kelompok yang lain. Nah, ternyata apa yang saya dengar selama ini sangat bertolak belakang dengan keberadaan dan kondisi Ahmadiyah yang ada di sini. Saya belajar banyak hal tentang bagaimana mengelola hidup bersama sebagai sebuah jemaah. Ternyata pengajaran-pengajarannya juga pengajaran yang sangat luar biasa. Bahkan ketika slogannya adalah cinta bagi semua, love for all, kami tersentuh. Karena selama ini kami sebagai pendeta Kristen merasa bahwa cinta, kasih itu kan lebih banyak menjadi jualan kami, itu. Menjadi slogan kami. Ternyata Ahmadiyah juga memperjuangkan hal yang sama berkait dengan cinta untuk semua yang tidak tersekat dan macam-macam. Sehingga berkaitan dengan itu kami merasa ada hal-hal yang bersinggungan, yang baik, yang diperjuangkan bersama dalam rangka mewujudkan kasih yang sungguh sangat relevan bagi kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Karena selama ini dunia sungguh membutuhkan kasih dan ketika Ahmadiyah bersama dengan seluruh jajarannya pun sedang memperjuangkan itu, kami merasa sungguh berbahagia karena itu bagian yang sangat indah. Kita perjuangkan bersama agar kasih, cinta, sungguh boleh terjadi relevan dalam kehidupan bersama. Itu kesan saya. Bagaimana pengalaman pertama kali mengikuti jalsah dan mengenai materi-materi yang disampaikan? Dalam jalsah ini saya merasa mendapatkan berkat yang besar, mendapatkan pengajaran yang besar, pelajaran dan pengalaman lebih pada ceramah-ceramah yang disampaikan. Bagi saya seperti yang tadi saya sampaikan dalam sambutan saya, mewakili FKUB dan PGI wilayah Jawa Tengah, ternyata sarasean ceramah-ceramah yang disampaikan itu ceramah-ceramah yang sangat ilmiah, ceramah-ceramah yang sangat berdasar pada fondasi-fondasi teologis yang sangat jelas. Ceramah pertama bicara tentang keberadaan Allah, keberadaan Tuhan yang dijelaskan berdasarkan teologis, berdasarkan dengan dasar-dasar humanisme yang luar biasa. Yang kedua tadi juga bicara tentang doa, doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan beragama. Dan yang ketiga tadi ceramah juga berpokok pada humanisme, bahwa hidup beragama itu harus menjadi hidup yang memperjuangkan kemanusiaan. Dan ternyata Nabi Muhammad menjadi tokoh yang sangat memperjuangkan kemanusiaan. Bagaimana perbudakan ditolak, bagaimana hukum rimba di mana yang kuat menguasai yang lemah, dan itu memang dikampanyekan untuk ditolak dan dalam praktek hidup. Tapi yang menarik bagi saya adalah semua itu didasarkan pada kajian yang sungguh sangat mendalam, dipersiapkan dengan baik, dan dasar-dasar teologisnya sangat kuat. Dan mewarnai seluruh ceramah. Saya bayangkan sebelumnya itu orang kotbah ceramah itu ya hanya permukaan-permukaan saja yang lucu-lucu dan tidak pernah mendalam seperti yang saya dengarkan ini tadi. Sehingga memang menurut saya kesan saya yang pertama adalah ceramah-ceramah yang coba disajikan adalah ceramah-ceramah yang sangat mendalam. Yang kedua yang menurut saya juga kesetiaan para jemaah untuk hadir, untuk menyima, untuk memperhatikan seluruh rangkaian proses acara menurut saya memang perlu diapresiasi. Maaf, bukan saya sedang membandingkan. Kok itu proses-proses acara itu terjadi di Kristen mungkin sudah ditinggalkan oleh jemaah gitu ya. Karena kami sekarang ini sering terjebak pada sebuah acara-acara termasuk peribadahan yang harus memperhatikan entertain gitu. Yang harus menarik, harus lucu tanpa pernah memahamkan pada isinya gitu. Tapi ini tadi mendalam tetapi orang juga menyimak dengan setia, dengan serius dalam ring waktu yang lumayan lama dan itu luar biasa menurut saya. Apalagi mereka memang datang dari banyak tempat baik yang jauh maupun yang dekat. Saya tadi sempat ngobrol ternyata yang datang itu ada juga yang dari Palembang. Dan itu kan memang ada kerinduan besar untuk terpanggil bagi sebuah pembelajaran proses edukasi di mana dia memang butuh membutuhkan itu dan dia merasa perlu itu untuk mengikuti acara ini. Pertama kesan-kesan yang sederhana ya, bagaimana panitia komite mengelola forum ini, kesiapannya ini menjadi media bagi elemen bangsa Indonesia untuk bertemu bersilaturahim. Wajah saya baru pertama kali kesini tetapi diterima dengan keakraban, persaudaraan, mata memandang, apa mas ya, mencerminkan kita bersaudara, ini indah sekali. Tatapan mata, tatapan mata yang welcome, tidak ada curiga, kita saling bersalaman, berangkulan. Menurut saya, apa ya, kalau saya tidak berlebihan, inilah ketulusan. Kemudian di forum, dikelola dengan sangat baik, adik-adik kita didik, kita ajak terlibat. Saya tadi terkesan bagaimana mengingatkan jamaah yang membuka handphone itu saya, ini lucu sekali dan saya, saya lucu, bukan, saya melihat ada Bapak yang diingatkan itu, karena yang mengingatkan adik-adik, mereka ketawa tanpa marah tapi kemudian malu menutup. Ada kecerdasan di sini, saya tertarik untuk itu. Keterlibatan mulai dari yang adik-adik, muda sampai yang senior, menurut saya sangat siap, sangat siap. Menurut saya, sepirit dari Mirza Hulam Ahmad, kalau saya dari khutbahnya, kemudian khutbah ketika jalsah salanah, bagaimana mengurai pendapat argumen dari seorang Mirza Hulam Ahmad dalam memahami Islam, mengutip hadis-hadis dari Nabi, perjuangan Nabi, kegigihan, menyampaikan risalah ke Nabihan dengan penuh kesabaran, ini bisa dicontoh oleh elemen yang luas, tidak terbatas Muhammadiyah. Nah, dari sini menurut saya forum ini menarik untuk dijadikan refleksi bersama. Kami, tadi setelah kami mengikuti jalsah salanah ya, di Masjid Ahmadiyah, sangat-sangat luar biasa, artinya tidak hanya datang dari satu daerah, tapi dari berbagai daerah, bahkan yang saya sangat terkesan adalah ucapan-ucapan selamat, sukses, dan sebagainya dari berbagai negara, dan berbagai macam bahasa. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian juga kotbah-kotbah atau pidato-pidato yang disampaikan adalah sangat-sangat menggugah sekali, menyentuh sekali bagi kami, utamanya adalah dalam hal kemanusiaan. Jadi, di samping apa yang diceritakan tadi adalah mengenai hal kemanusiaan, mengenai bagaimana orang untuk menekatkan kepada Tuhan, di mana di zaman now ini, yang saya lihat, saya amati orang-orang pada umumnya lari dari Tuhan. Bahkan cenderung untuk ATS itu yang sangat saya tangkap tadi ya. Oleh sebab itu, karena istilah Tuhan itu adalah tidak kelihatan, tidak nampak, tidak real. Ya, tapi kan tadi dijelaskan bahwa istilah Tuhan itu yang saya tangkap tadi dari pengertian ini, tapi menurut pandangan Buddha bahwa Tuhan atau Allah, itu memang di Buddhis itu tidak pernah disebut. Istilah Tuhan atau Allah itu tidak pernah disebut, karena definisi ke Tuhan dan menurut agama Buddha itu adalah tidak sama dengan yang ada di agama-agama. Yang ada artinya apa, tapi bukan berarti Buddha tidak mempunyai Tuhan, bukan begitu. Di sana ada ayat yang menyebutkan, Oh, para bikku ada sesuatu yang tidak tercipta, tidak menzilma, yang mutlak. Karena ada sesuatu yang tidak menzilma, tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan kita untuk bebas dari peneritaan. Jadi karena Tuhan itu sangat suci, maha suci, sehingga kami sebagai orang yang manusia yang masih penuh dengan keserakan, kebencian, dan kebodohan ini, tidak menyebutnya, tidak menyebut-nyebut. Tapi kita merealisasi untuk mencapai Tuhan itu. Setelah kita bersih dari tiga perkara, loba dosa moha, baru kita boleh menyebut itu. Jadi itu sesuatu yang maha tinggi, yang sangat tinggi, yang akan kita realisasi. Itu pengertian dari tadi. Tapi saya sangat-sangat terkesan bahwa, sangat tertarik, ulasan yang disampaikan oleh para ustad atau para penceramah tadi, di mana bahwa masalah orang yang saat ini boleh dikatakan lari dari agama, menjadi ateis atau menjadi tidak percaya kepada Tuhan, karena menganggap bahwa berdoa yang berkali-kali juga tidak pernah terkabul, wujudnya pun tidak pernah terlihat. Kira-kira itu. Tapi kami sangat-sangat menghargai yang luar biasa, karena dengan adanya itu, sehingga orang itu sesungguhnya, kalau kita semakin banyak timbunan kebajikan yang kita lakukan, otomatis kita akan mengerti itu, kita akan tahu itu. Tapi semakin kita jauh dari apa yang istilahnya Tuhan tadi, namun hanya konsepnya yang beda, yang mohon maaf, kalau di agama lain mungkin dipersonifikasikan, kalau kami tidak hanya begitu, mas kira-kira itu. Nah, terus kemudian dengan adanya orang yang lari dari Tuhan ini, pada umumnya dia akan rapuh. Kenapa? Karena kalau suatu saat muncul kesulitan yang luar biasa, tidak ada yang untuk mengeluh. Kira-kira begitu. Pandangan kami seperti itu. Nah, tapi kalau kami secara buddhism, kami memahaminya bahwa kita harus melakukan kebajikan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan itu setiap saat. Bahkan mungkin kalau kami menyebut nama Buddha itu, setiap tarikan nafas kita, menyebut nama Buddha. Kira-kira begitu. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat mengenai toleransi, kerukunan, dan keberagaman? Saya senantiasa mengatakan, yang pertama, bahwa perbedaan itu sebuah kemestian. Dalam hidup bersama, jangankan kok antar agama yang berbeda. Antara gulungan-gulungan kelompok-kelompok agama yang sama, tentu ada sekte-sekte, ada aliran-aliran yang berbeda. Yang senantiasa saya tekankan, yang pertama adalah, perbedaan apapun itu yang terjadi, mestinya tidak harus mengerus komitmen kita untuk menjadi rukun dengan orang lain. Jadi, kalau kita hanya mau rukun dengan orang-orang yang sama, hanya mau rukun dengan orang-orang yang sejalan, kita sangat tipis memahami sebuah kerukunan. Dengan orang yang berbeda sekalipun, dan kita bisa hidup rukun, itu berarti sebetulnya kita memang sedang menghargai kemanusiaan itu. Karena kerukunan menjadi modal awal untuk kita bisa hidup bersama dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua dalam frame teologi Kristen yang senantiasa saya ungkapkan adalah, orang sebetulnya tidak bisa mencuri hak Tuhan dalam rangka membahas perbedaan dan kerukunan. Orang Kristen tidak boleh menganggap bahwa kekristenan itu yang paling benar, sementara yang lain salah. Ilustrasi saya itu senantiasa begini. Kita mengenal Tuhan, itu sejauh Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita dong. Bahkan kita mengenal teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kita pun, sejauh orang-orang itu memperkenalkan dirinya kepada kita. Saya tentu harus sadar sesadar-sadarnya, saya tidak bisa mengenal istri saya 100%. Bagaimana zaman dia kecil, bagaimana zaman dia pernah sakit. Kalau itu tidak diceritakan, tidak diperkenalkan kepada saya, tentu saya tidak mengerti. Nah, dengan istri, dengan orang-orang yang bisa kita lihat, bisa kita aja hidup bersama pun, yang kita kenal sejauh mereka memperkenalkan diri kepada kita. Sementara ketika kita bicara tentang Allah, ketika kita bicara tentang Tuhan, kita harus sadar, yang kita tahu, yang kita kenal berkait dengan Tuhan, itu ya sejauh Allah, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Poinnya adalah, kalau Tuhan dalam kemahakuasaannya, memperkenalkan diri dengan cara yang berbeda, dengan apa yang kita kenal oke-oke saja. Allah punya hak, Allah punya kuasa, untuk memperkenalkan dirinya, sesuai dengan konteks kehidupan manusia, dan itulah kemahkuasaan Allah. Sehingga siapapun kita tidak boleh mengklaim, bahwa kebenaran pengenalan kita tentang Allah, itu hanya milik kita. Kelompok-kelompok yang lain punya hak untuk itu. Kelompok-kelompok yang lain, boleh mempunyai pengenalan tentang Allah, yang berbeda dengan kita. Nah, ketika kita sudah sampai pada pemahaman, bahwa Allah punya kekuasaan, kemahkuasaan untuk memperkenalkan diri secara berbeda dengan kita, kita bisa menerima keberadaan yang lain, yang berbeda sekalipun. Dan satu hal yang Allah mau menurut saya adalah, dengan kepelbagian itu, mari kita hidup rukun satu dengan yang lain. Yang ketiga menurut saya, yang kadang-kadang orang lupakan adalah, keberagamaan kita, ini kan tidak hanya sekedar teori, keberagamaan kita harus nampak dalam kehidupan praksis kita. Artinya apa? Saya senantiasa menggambarkan, kalau kita mau dikatakan baik, ya buah yang kita keluarkan harus buah yang baik. Pohon itu dikenal orang dari buahnya. Kalau kita memang mau mengatakan bahwa kami ini baik, kami ini sedang bersahabat, bersaudara dengan yang lain, ya ayo kita tunjukkan, dalam konteks hidup rukun, bahkan mau terganggu dong, dengan keberadaan orang lain. Karena kerukunan bayangan salah adalah, mencoba empati, simpati, memahami keberadaan orang lain, dan kita tidak perlu memaksakan, apa yang kita anggap benar kepada orang lain. Dan itu secara filosofis menurut saya, mendasari kita bisa hidup rukun. Indonesia, menurut saya, butuh komitmen, agar kita mau bergandingan tangan. Masalah-masalah hidup di negeri kita, tidak bisa diselesaikan segmentasi. Diselesaikan oleh orang-orang Kristen sendiri, tidak akan pernah bisa. Indonesia, permasalahan hidupnya, tantangan ke depannya, harus diselesaikan bersama. Seluruh elemen masyarakat, harus mau bergandingan tangan dengan kerukunan, maju bersama, hidup bersama, dan itu akan bisa tercapai rukun dalam hidup yang sebenar-benarnya. Dan agama menurut saya memang punya tugas untuk mensugesti agar hidup rukun kasih untuk semuanya yang tidak dibatasi dengan macam-macam atribut-atribut yang akan mengkotak-kotak. Menurut saya itu menjadi tugas kita semua. Yang terutama kita lakukan tentu saja adalah dialog. Karena dengan dialog itu mungkin saling curiga, karena sesungguhnya itu ada ruang yang kosong. Nah, ruang yang kosong inilah yang mungkin bisa diisi oleh beraneka ragam paham, di mana orang ini sebenarnya itu tidak tahu, tapi malu untuk menanyakan, sehingga kita mudah menuduh, mudah mencurigai, dan sebagainya. Oleh sebab itu, langkah pertama, dialog, ta'arub ya, bahasa kita silaturahim ini, seperti ini adalah dalam rangka untuk menyamakan persepsi. Nah, itu yang kita lakukan seperti itu. Nah, kami sendiri di setiap hari, di markas kami atau di wihara kami itu, kita selalu mengedukasi anak-anak mulai dari TK sampai perguruan tinggi. TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bahkan ada yang tinggal di sana, sehari, dua hari itu ya dari perguruan tinggi. Bahkan bukan hanya dari Buddhis, tapi juga dari Muslim, dari Gontor, dari Katolik, dari Kristen. Kami selalu dialog. Kita menyampaikan apa toh ajaran Buddha itu, apa yang diajarkan Buddha, kemudian apa itu toleransi. Karena kita sadar penuh, bahwa sesungguhnya diri kita sendiri ini sebenarnya tidak sama. Ya, tubuh kita ini, telinga kita tidak sama. Mata kita tidak sama. Ya, jari-jari tangan kita juga tidak sama. Ini beda semua. Apakah perbedaan ini harus kita hilangkan? Tidak ya. Tentu saja kita mulai dari situ untuk mengedukasi anak-anak. Ini adalah dalam rangka untuk menyebarkan atau bagaimana kita untuk menjaga atau merawat kebersamaan atau toleransi itu. Karena kalau kita tidak merawat itu, Indonesia ini akan menjadi tidak utuh lagi. padahal sejak tahun 1945 oleh Bapak Samratulangi itu sudah diproklamirkan bahwa kita kalau tidak punya toleransi, maka Indonesia tidak bisa berdiri. Ya, menurut sejarah seperti itu. Jadi, Samratulangi saat itu adalah pencetus namanya toleransi beragama ini. Karena di sana banyak Kristen, di Jawa ini banyak Muslim, kemudian di sana lagi ya ada Hindu, ada Buddha. Sehingga kalau saat itu tidak ada toleransi, saya kira Indonesia ini, NKR ini tidak bisa berdiri. Oleh sebab itu, toleransi, ya, saling menghargai, saling menghormati, kita perlu jaga. Bagaimana caranya adalah kita mengedukasi anak-anak. Tadi yang anak-anak muda yang akan meneruskan kelangsungan bangsa dan negara ini. Nah, kemudian dari kami sendiri, ya itu kita yang saya lakukan, tak arof ya, betul ya tak arof ya, atau silaturahim, kemudian kita dialog. Itu yang saya kira itu. Saya kesini bersama dengan teman-teman dari FKUB Jawa Tengah. Saya mewakili dari elemen akademisi. Ini yang pertama kali. Pertama kali saya ke Parung Bogor dan bagi saya, saya mencatat bahwa kesediaan Ahmadiyah untuk menerima tamu dari luar, dari Muslim, non-Ahmadiah, bahkan ada dari kelompok agama lain, bukti keterbukaan Ahmadiyah untuk diketahui masyarakat umum. Dan ini sekaligus, menurut saya, menghapus statement atau pendapat masyarakat bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang eksklusif, tertutup. saya menyaksikan dan saya bisa mengakses, masuk ke dalam, melihat secara langsung kegiatan-kegiatan di jelsah salanah di Parung Bogor ini. Siang tadi saya mengikuti jamaah sholat jum'ah dan bagi saya, syarat dan rukun dalam khutbah, dalam sholah, bagi saya sendiri, itu sesuai atau seperti yang saya lakukan. Kemudian, syahadahnya saya dengar sendiri, takbirnya saya dengar sendiri, sampai di sini, saya tidak memiliki alasan, memiliki data untuk menganggap bahwa Ahmadiyah berbeda dengan saya. Itu kesan saya. Dan bagi saya, bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak elemen, sangat kaya dari Sabang sampai Merauke, bahasa, agama, keragaman. Dan saya ke sini, mungkin lahirnya adalah kunjungan ke Ahmadiyah. Tapi bagi saya, saya menemukan makna lain. Saya ke Parung Bogor, ke Markas, jam Ahmadiyah di sini, tidak sekedar mengunjungi saudara saya. Tapi ada pesan lain, saya merawat keindonesiaan saya. Bangsa Indonesia harus saling mengenal. Bagaimana mungkin saya tahu Ahmadiyah, kalau hanya dengar dari tetangga saya, dari teman saya, saya melihat berita yang saya tidak punya kekuatan untuk melacaknya. Datang secara langsung, menurut saya adalah cara yang santun untuk kemudian menyimpulkan sendiri. Jadi, tidak bijak kalau saya dengar dari orang lain, kemudian saya mengambil kesimpulan. Saya beruntung karena punya kesempatan datang ke sini. Dan ini pelajaran bagi banyak elemen di Indonesia. Bagaimana kita bisa menganggap teman-teman di Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kalau kita tidak pernah ke sana, merasakan sukaduganya menjadi komunitas yang minoritas seperti ini. Sehingga kunjungan seperti yang dilakukan FKUB Jawa Tengah perlu diikuti oleh teman-teman yang lain. Baiklah, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, begitulah hasil wawancara kami bersama perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah. Satu hal yang dapat saya petik dari nilai toleransi, yaitu toleransi dapat membangun negeri ini. Saya, Fadli Mubarak beserta kru yang bertugas mau nundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.